Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bumbu kuning ini bumbunya nanti aku tulis deh ya udah dihalusin minyak su cukupnya tempatinnya 2 kg udah diiris ya tuh diiris seleranya di bumbunya ada garam ada penyedap rasa ada gula sedikit ada salsa gitu kita taruh sebentar ya 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 itu bumbu ditunis sampai kuning mateng ini ini bumbunya kalau selera yang mendok mendok ditunis sampai dia kuning ini sampai wangi ini makakan biasanya di Lampung pakai ikan nila ya ikan nila ya itu berhubung di Jakarta ikan nila segar jarang ada ikan patin ini request Pak Denny kita tunggu lanjut lagi sampai mengeneng ya belum aromanya belum nyelet banget sampai arum ya ada yang beli itu ya sampai mateng ini ada bawang putih bawang merah 6 siung 6 siung bawang merah cabai merah cabai rawit kemiri jahe kunyit serai daun jeruk salam kemangi itu aja sih bumbunya ini udah susah bumbu masukin aja tunggu sampai mateng lagi sudah wangi lanjutin lagi masukin ke maninya kasih air bentar kasih air ya gak usah banyak air semak aja ya yuk kita kudek ya ini tadi aku coba buru-buru ya udah dimasukin penyedap garam sasa sama gula sedikit ya tunggu sampai mendidih airnya gak sebanyak banyak tunggu sampai mendidih baru kita masukin ikannya tunggu tunggu dulu sudah agak mendidih itu ya seduk banget pokoknya wanginya itu udah dikasih sasa nanti kalau udah mendidih masukin masukin roiko sedikit ini kalau orang-orang sih gak mau pindang ya bumbu kuning gitu lah tapi kental gitu itu yang bikin sedap itu ada kemiringnya nanti udah mendidih banget tinggal dicelupin ikannya seperti ini nah sampai selesai tuh udah dicelup selesai